Ranu Kuning Dengan Ranu Pani dan Ranu Kumbolo untuk berkemping Aksesnya dua danau itu memang mudah dijangkau Nah, khusus Ranu Kuning ini pihak Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru BBTN BTS belum membuktikan langsung Ekspedisi pencarian baru hanya ke Ranu Tompe Ranu Kuning belum Sementara kita hanya tahu dari foto satelit saja Seperti Ranu Tompe beberapa waktu lalu Ranu Kuning keberadaannya sangat jauh Meski tetap berada di kawasan Gunung Semeru Namun akses menuju lokasi membutuhkan waktu dan perjuangan Dan lokasi kedua Ranu itu memang tidak berada di jalur pendakian Sehingga keberadaannya sangat minim diketahui Ranu Kuning tak berbeda jauh dengan Ranu Tompe masuk di zona inti Jarak Ranu 1 dengan yang lain terpaut cukup jauh Artinya keberadaan danau itu tidak dalam satu jalur Karena zona inti Dan dari cerita rakyat Semeru menyampaikan mungkin bisa datang ke Ranu Kuning Tapi ada hal yang sangat mengerikan apabila nekat ke Ranu Kuning Konon pada zaman dahulu bahwa di sekitaran wilayah Ranu Kuning terdapat lemah gatel atau tanah hidap menurut masyarakat Diceritakan Konon dulu ada seorang pencari kulit kayu untuk dijual Dan orang itu datang ke hutan Semeru dengan tidak sadarnya orang pencari kulit kayu itu masuk wilayah yang sangat angker Yaitu adalah lemah gatel kalau bahasa Jawanya Menurut cerita rakyat Semeru lemah gatel tidak hanya angker Tetapi lemah gatel bisa menelan apa saja yang berada di wilayahnya Konon sang pencari kulit kayu itu masih selamat dan masih bisa pulang sampai rumahnya Dan sang pencari kulit kayu masih sempat bercerita tentang yang dialaminya sebelum meninggal Sang pencari kulit kayu bercerita bahwa dia telah bertemu lahan tanah kosong di dalam hutan belantara Semeru Tanah itu tuturnya gak ada sama sekali tanaman yang hidup sama sekali Dan yang sangat mengerikan terjadi ada daun-daunan yang jatuh di tempat itu langsung lenyap bab di telan bumi Sang pencari kulit kayu penasaran dengan kejadian mistis ini Dia mencoba melempar Ranting pohon ke area tersebut Hal di luar nalar terjadi ranting pohon yang dilempar tersebut lenyap seketika Dan hal-hal aneh pun terjadi Sang pencari kulit kayu mendengar sesuatu yang aneh Terdengar suara gamelan gom karena merasa aneh di hutan belantara Semeru Ada suara gamelan tersebut sang pencari kulit kayu lari untuk pulang Gak lama selang sang pencari kulit kayu bercerita tentang adanya tempat misteri tersebut Sang pencari kulit kayu mendadak meninggal Hingga saat ini misteri ranu kuning dan lemah gatel masih menjadi sebuah misteri yang tak terpecahkan di Gunung Semeru Keberadaan ranu kuning dan lemah gatel sulit untuk ditemukan kedua tempat ini Seperti sengaja dirahasiakan oleh sang penunggu Gunung Semeru Mungkin biarkan mereka bersatu dengan alamnya bersatu bersama semesta ini Gimana menurut kalian semua dengan cerita tentang adanya ranu kuning di Semeru Kalian tertarik untuk mengetahui tentang adanya Ranu kuning mungkin tertarik untuk berwisata ke ranu tersebut Jangan coba-coba ya Jika kalian semua suka dengan video-video ini Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share Sekian terima kasih Jangan lupa untuk menonton! Jangan lupa untuk menonton!